Halo guys, hari ini kita ada mobil Jeep JK Rubicon yang kita mau lakukan proses detailing, proses paint correction, proses coating Nah, mobil ini tentunya modelnya keren banget, kemudian mobil ini kita mau lakukan interior coating juga Jadi kita nanti mau tunjukin before afternya seperti apa Yang pertama mungkin kita kalau lihat mobil ini kan keren banget, tapi kita bisa lihat guys Di sekitar bodinya sudah banyak baret-baretnya, kemudian juga banyak detail-detail yang kita harus bersihkan Kemudian yang paling terutama guys untuk mobil seperti ini, itu bagian undercarriage-nya guys Jadi bagian bawahnya itu, itu yang bikin mobil ini kelihatan seksi sebetulnya Tapi karena kotor, jadi ya bisa bayangin lah guys, kayak cewek cantik tapi kotor Jadi itu kan nggak bisa kelihatan cantik, makanya mobil ini kita nanti bersihkan semua Mulai bagian kaki-kaki, mulai bagian ruang mesin, oke Kemudian bagian dalam, nah kemudian kalau kita lihat salah satu contohnya seperti di bagian trim plastiknya ini Trim plastiknya ini warnanya sudah nggak bisa begitu bagus guys Jadi nanti kita akan restorasi juga, kita ada khusus coating untuk trim plastik Kemudian kita bisa lihat detail-detailnya, kayak ini ya contoh ya guys Ini mungkin bisa agak maju, nah seperti ini, ini kotor guys Kemudian dia juga udah mulai kusam, detail-detail seperti ini yang buat mobil mewah itu nggak bisa kelihatan Wow banget gitu, oke Kemudian juga di bagian dalam, bagian dalamnya kita yakin banget guys Mobil ini kalau kita bersihkan, kita lakukan interior detailing, segala sesuatu Kalau kita mulai dari detailnya, itu kelihatannya beda Jadi mobil itu kalau kita udah poles, kemudian kita udah detailing Itu tampilannya beda banget guys, makanya dari dulu kita penasaran Kenapa kok banyak mobil tahunnya baru, tapi kok kenapa mereka itu udah jual mobilnya Karena memang mobil itu perlu dirawat guys, banyak mobil baru nggak kerawat Akhirnya pemilik pun bosen, lihat 1-2 tahun kemudian kok mulai kusam ya Nah ternyata rahasianya ada di perawatannya guys Kalau kita bisa merawat mobil itu dengan baik, tentunya mobil itu juga sebuah investasi yang kita bisa pakai untuk jangka panjang Nah salah satunya ini guys, yang kita lakukan yang mungkin orang-orang kebanyakan kenapa kok datang ke workshop kami Yang pertama mereka banyak sekali butuh skill untuk paint correction Barat-barat yang ada di permukaan bodi Mulai dari light swirl, medium swirl, sampai yang sunmark yang agak dalam Kita akan maksimalkan bagaimana supaya mobil ini bisa bagus kembali Tentunya mobil itu guys, kalau misalnya baret-baret, tentu kalau kita lihat secara keseluruhan Mobil itu nggak bisa kelihatan jernih gitu Tapi kalau baret-baretnya udah hilang, permukanya sudah bagus, jamurnya sudah hilang, water spotnya udah hilang Tentu mobil ini akan kelihatan kilap Dan tentunya kita perlu finishing coating yang bagus Contohnya di tempat kita ada mole gold package, platinum package, juga ada supreme nano diamond package AM7 limited, nah mobil ini guys, kita akan kerjakan pakai coating kita crystal shield yang AM7 limited Tentunya warnanya, mungkin bisa kerekam kamera ya Warnanya mobil ini tuh agak kehijauan guys, agak kehijauan Jadi kita akan lihat, bagi teman-teman yang punya Jeep JK juga Mungkin warnanya sama, mungkin yang kepingin tahu hasilnya seperti apa sih Yang sebelum dikerjakan, sampai yang sesudah dikerjakan Nah, nanti bisa simak di videonya ini guys Nih ya, sampai bagian bawah-bawah Semua kita akan berdiri guys Kalau ada yang mau tanya lagi, kira-kira pengerjaannya butuh berapa lama? Sebetulnya waktu pengerjaan itu kurang lebih Kita estimasikan 2 hari pengerjaan Segala sesuatu tergantung sama kondisi mobilnya guys Kalau parah banget, itu kita mungkin ya ada waktu lebih Tapi kita nggak kenakan charge biaya lagi ya, untuk waktu yang lebih panjang Itu semua harganya sudah include Kalau kepingin tahu harga dan yang lain-lain DM kita aja guys, kita akan DM Kita akan kirimkan trust list dan promo terkini kita Oke, mungkin itu aja Kita nanti akan sajikan Sajikan, kayak makanan aja Jadi kita akan tunjukin tampilan beforenya seperti apa Oke, stay tune guys It's been a long time coming I ain't seen nothing Help me please Out of breath I'm running The bridge is burning After me Life don't seem like it used to Love don't feel like it used to Oh no Oh no Oh no Oh no And I can't stop thinking about it About it All the things that I have done wrong It's a miracle that I'm living That I'm living And I'll feed my load I can't wait till I go home Can't wait till I go home I can't wait till I go home Terima kasih telah menonton! 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 See you guys! Terima kasih telah menonton!